Halo semuanya kembali lagi bersama gue si R.Y dan terima kasih lah mampir ke channel ini Untuk video kali ini gue yang membahas season 2 dari anime eh season 2 lagi ya season 2 sih ya Dari anime 86 ya kan oke gue bingung nih nyebutnya season 2 atau season 3 Karena yang tayang di tahun di musim ini fall 2021 itu part 2 bukan season 2 ya Jadi kalau kita lihat ini tetap season pertama nih gak ada embel embel season 2 nya Cuman kalau gue bilang ini season 2 ntar lo bingung nih gue mau prediksi season 2 nanti lo bilang Lo bang bukannya season 2 nya sudah tayang gitu kan Nah jadi gue bingung nih jadi gue bilangnya apa oke lah jadi gue bilangnya aja core ketiga ya kan Jadi kalau gue bilang musim ketiga sama aja doang season 3 kenapa musim sama season itu sama gitu Jadi sebenarnya yang ingin harusnya gue bahas adalah season keduanya Tapi karena gue bilang season 2 nanti lo pada gak paham gitu kan Jadi gue bilang aja core ketiga atau misalnya jalan musim ketiga secara musim single nya Aduh susah juga gak jelasinnya ya intinya gitu dah ya Intinya faktanya yang ingin gue bahas season kedua Cuman kalau misalnya gue takutnya ini kelulu padi itu adalah lo ngiranya seharusnya membahas season ketiga gitu kan Oke lah ya yang penting gue harus tau dulu lanjutannya Sebelum gue bahas tentang kemungkinan lanjutannya itu maupun itu core ketiga ataupun juga season keduanya Gue harusnya tau dulu untuk episode 11 dan 12 ya diundur dur dur Diundur kapan? Kalau menurut berita yang gue baca diundur ke bulan Maret 2022 itu demi menjaga kualitas Kenapa bisa begitu bang? Karena ini anime studionya adalah A1 Pictures loh Emang kalau A1 kenapa bang? Projectnya Bejibun Ya usah tanyaan lagi ya projectnya Bejibun Apalagi anime 86 ini kan punya kualitas visual yang memanjakan birahi gitu kan Jadi dong jelas-jelas aja dong anime dengan kualitas kayak gini tuh sangat mudah banget ditunda-tunda gitu kan Nah ditunda-tunda kayak gitu ya kan Jadi buat lo lupa di Udah Daripada lo nunggu kapan season 2 atau core ketiganya Mending tunggu dulu animenya bener-bener tamat Karena Maret itu bukan berarti akan ditayangkan juga Karena masih bisa diundur lagi Why? Karena itu nanti tabrakan sama kaguya sama yang juga diadal oleh A1 Pictures Pasti dia anak emasnya lebih didudukan ya kan Sorry ya gue sakit ya Lalu kalau misalnya ada yuatresin 2 Kapan gitu? Kapan gitu kan? Pertanyaan yang ingin gue bahas gitu Kalau liat dari jumlah novelnya Jilid novel Menurut gue masih cukup untuk membuat season berikutnya gitu Masalahnya mustahil untuk 2 core Atau bisa mendapatkan lagi yang kayak gini Jadi 2 part untuk season berikutnya Jadi gue anggap akan dilanjutkan ke 2 atau 3 tahun lagi Pertama memaksimalkan kualitas Karena dari sini udah ketahuan kalau studionya sudah gak kuat Kalau misalnya tayang secara normal gitu Tayangnya secara gak normal gitu ya nih kan Tiba-tiba diundur ke bulan Maret 3 bulan tuh nunggu tuh kan Berikutnya adalah demi menjaga cerita yang ada gitu Jadi cerita itu jauh jauh lebih padat nantinya Kalau misalnya jilid novelnya sudah mencukupi gitu ya Jadi gue bukannya berharap Lebih memilih untuk ini tayang 2 atau 3 tahun lagi Demi menjaga 1 kualitas 2 kualitas ceritanya juga Visual cerita harus dipertahankan Karena season ininya udah sangat josh gitu kan Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watch I'm CRY And see you next time